Akhlak Nabi itu Al-Quran Sekarang pertanyaannya apakah semua Al-Quran itu Juga sudah sampai ke Dada hati kita Ikutlah momen Nuzul Quran Yang sabar nanya pun dapat Kita peringati Nuzul Quran Wabas kajian Nuzul Quran Bagaimana kita mengarah kepada Bentuk pengamalan Interaksi dengan Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi anzal Al-Quran Hudan linnasi Wabayinati minal hudawal Asyadu an la ilaha Alhamdulillah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abuhu Wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam La nabi ya ba'dan Wa qala allahu ta'ala Fil Quranil kareem A'udhu billahi minal shaytanir rahim Bismillahirrahmanirrahim Wa aklamu anna ma wanimtum min shayin Fa anna lillahi khusahu walil rasul Walidhi al-kurbah wal-yetamah wal-masakini wa abni sabiil In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al-fulqan Yawm al-fulqan Yawm al-taqal jam'an Wa allahu ala kulli shayin qadir Sallallahu al-amim Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin Kamu selimin Para jemaah Dan anak-anak Kami yang dimulakan oleh Allah Marilah kita Terlebih dahulu Sama-sama menyampaikan Kalimat Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Karena pada malam Ramadhan yang ke-17 ini Kita bersama-sama masih diberikan Nikmat kesehatan Nikmat kesempatan Juga diberikan nikmat kemudahan-kemudahan oleh Allah Sehingga kita masih bisa Melanjutkan ibadah Salat isya kita Secara berjamaah di mesin yang sama-sama kita cintai Lai sihat-sihat sadanya Pak Ibu Alhamdulillah Lai kanyang babu kau tadi Kalau kanyang Hati-hati ya Pak Ibu Atau Mangan Tua Nah Seram awak malam kau Lebih kurang 20 minit Lebih kurang Kita sampaikan salam dan salam dulu kepada Nabi kita Nabi Muhammad Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya Sebagai padaman hidup kita bersama Ibu dan bapak Para jemaah dan anak-anak kami yang Sepertinya sudah menyiapkan buku dan penanya Judul tausia kita malam hari ini adalah Nuzul Kur'an Nuzul Kur'an Atau Nuzul Kur'an Apa itu Nuzul Kur'an Nuzul adalah Turunnya Atau Diturunkan oleh Allah Kalau Turun itu Ibu dapat Dari yang tinggi Yang mana Itu turun Al-Quran Apa itu Kur'an Kalam Inilah kalam Allah Al-Munazim Al-Muhammad Itu Kepada Nabi Muhammad Melalui Malekat Jibril Dan Membacanya Merupakan Ibadah Al-Quran juga adalah Mu'jizat Terbesar Mu'jizat yang Paling utama Yang luar biasa Kepada Nabi Muhammad S.A.W Ibu dan bapak Para jemaah yang dimuliakan Allah Ada Tiga tahapan Nuzul Al-Quran Jadi Al-Quran Turun kepada Nabi itu Tidak lansuang Yang tahap Pertama Dipahami oleh Para ulama Itu turun dari Allah Ke Lawil Mahfuz Itu secara Keseluruhan Lalu Lalu turun yang kedua Dari Lahil Mahfuz Turun ke Langit dunia Langit terbawah Istana langit pertama itu Itulah namanya Baitul Baitul Izzah Itu pun secara Keseluruhan Dari Baitul Izzah Itulah Baru Diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W Secara Berangsur Bertahap Membutuhkan Waktu Lebih kurang Dua puluh tiga Tahun Dua puluh Dua tahun Ini dipahami juga Para ulama Yang murah diingat Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua hari Tiga belas Tahun Lamanya Turun Al-Quran Di Mekah Sebelum hijrah Ke Medina Itu ayat-ayat Semuanya berbicara Masalah Tauhid Keimanan Mekesahkan Allah 13 tahun Namanya Itulah namanya Ayat-ayat Mekah Ayat-ayat yang turun Di Di Mekah Lalu Hijrah Nabi Ke Medina Selama Sepuluh Tahun Di Medina Itu juga Turun ayat-ayat Yang disebut dengan Ayat-ayat Madaniah Yang berbicara tentang Masalah persoalan Mu'amalan Dan lain-lainnya Yang berbicara Lalu Terjadi Perbedaan Pendapat Masalah Di Loh Sabananya Waktu Tuna Al-Quran Setidaknya Buda Bapak Ada dua Pendapat Ulama Memahami Turunnya Al-Quran Dan dalam Al-Quran Sendiri pun Tidak aduh Dikecian Buda Bapak Bilo turun Pastinya Apakah 17 Ramadhan Atau Tanggal Lain Aduh Dikatakan Kata-kata Waktunya Ada beberapa Ayat yang Disimpulkan Sehingga Lahirlah Keyakinan Bahwa Ada yang Menganggap Buda Bapak Di Pamela Ulama Al-Quran Itu Turunnya Tanggal 17 Ramadhan Ini Quran Yang Dipahami Yang Pertama Kali Turun Ada Juga Dipahami Apa Adalah Pada Tanggal 24 Ramadhan Itu Malamnya Malam 25 Ramadhan Apa Dalilnya Yang Memahami Turun Al-Quran Yang Pertama Kali Itu Pada Tanggal 17 Ramadhan Inilah Ayat Yang Saya Baca Tadi Di Awal Tawsiah Tadi Al-Quran Surat Al-Anfah Ayat 21 Ayat Nila Dijadikan oleh Para ulama Yang Memahami Kalau Al-Quran Yang Pertama Kali Penut Adalah Pada Tanggal 17 Ramadhan Dari Mana Ini Ayat Berbicara Tentang Harta Rampasan Perang Dan Kita Lepas Sesungguhnya Harta Rampasan Perang Itu Fak Annalillahi Fumus Awalil Rasul Saffar Limunya Bagiannya Untuk Allah Dan Rasul Berarti Ampe Perlimu Rampasan Perang Itu Diberikan Kepada Para Tentara Tentara Seluruh Pasukan Yang Ikut Berperang Seterlimu Sisanya Dibagi Lima Bagian Pertama Untuk Nabi Dan Rasul Yang Kedua Walizil Kurba Kepada Karib Karabak Rasul Nilah Bani Yashim Dan Bani Muttalib Kemudian Anak Yatim Orang Miskin Ibnu Sabir Itu Disampaikan Allah Inkuntum Amantum Billah Sekiranya Engkau Beriman Kepada Allah Dan Beriman Kepada Apa Yang kami Turunkan Kepada Hamba Kami Ya Ya Pada Hari Pembeda Pembeda Yang Batil Ya Pada Hari Bertemunya Dua Pasukan Dua Pasukannya Pada Perisiwa Perang Badar Dan Perang Badar Itu Terjadi Buda Bapak Pada Tanggal 17 Ramadhan Inilah Dasarnya Makanya Nuzul Quran Itu Dianggap Turunnya Pada Tanggal 17 Ramadhan Yang Memahami Sepuluh Terakhir Ramadhan Juga Ada Itulah Surat Juga Kita Baca Tadi Surat Al-Qadar Sesungguhnya Kami Menurunkan Al-Quran Itu Pada Malam Qadar Malam Qadar Dalam Hadis Sebut Apa Adalah 10 Terakhir Ramadhan Ada Yang 21 Ramadhan 23 25 Ada Adik khusus Bicarakan Tentang Malam Ke 25 Lalu Juga Ada Lain Inna Azal Lain Latin Mubarak Mubarak Pada Malam Yang Penuh Keberkahan Makanya Al-Baqarah 185 Menguatkan Bahwa Yang Jelas Al-Quran Itu Turun Di Bulan Ramadhan Itu Lain Tadi Syahrul Ramadhan Dari Ayat Berarti Al-Quran Itu Turun Pada Bulan Ramadhan Nah Berarti Tidakkan Turun Yang Maksudnya Tidak Di Sebelah Bulan Yang Lain Tapi Di Ramadhan Itu Dipahami Oleh Ulama Tanggal 17 Ramadhan Dan Tanggal 24 Ramadhan Malam Tanggal 25 Ramadhan Nah Itu Sedikit Sejarah Tambahan Wawasan Yang penting Adalah Bukan Perdebatan Kapan Turunnya Itu Ketika Al-Quran Turun Yang pertama Dari Allah Kepada Lahil Mahfuz Diturunkan Lagi Kepada Langit Pertama Istana Langit Pertama Itu Lalu Diturunkan Kepada Dadanya Nabi Muhammad Dalam 23 Tahun Itu Pertanyaannya Sejauh Mana Barangkali Berdapat Sudah Juga Meresap Al-Quran Itu Ke Dada Kita Masing-masing Karena Nabi Sudah Jelas Ketika Aisyah Bertanya Ditanya Bagaimana Rasul Rasul Akhlak Akhlak Al-Quran Akhlak Al-Quran Akhlak Nabi Itu Al-Quran Sekarang Pertanyaannya Apakah Semua Al-Quran Itu Juga Sudah Sampai Ke Dada Hati Kita Ikulah Momen Nuzul Al-Quran Yang Sabah Nanya Kita Peringati Nuzul Al-Quran Bagaimana Kita Mengarah Kepada Bentuk Pengamalan Interaksi Awak Dengan Al-Quran Apulah Ramadhan Kebunan Apa Betul Betul Menjadikan Al-Quran Bakul Matul Pedeman Hidup Awak Karena Al-Quran Sudah Lengkap Sudah Jelas Memenuhi Seluruh Aspek Kehidupan Lah Jelas Bagaimana Kita Betul Menjadikannya Pedeman Hidup Mulai Jago Lalu Sampai Beraktifitas Siang Hari Pagi Hari Siang Sore Malang Sanjung Malang Lalu Sudah Jumana Kita Jadikan Seluruh Isi Kanun Al-Quran Itu Sebagai Peneman Hidup Kita Sehari Hari Jadi Isinya Kita Perlu Evaluasi Bentuk Kecintaan Kita Pada Al-Quran Sudah Sejauh Mana Membaca Al-Quran Tuhan Inilah Lima Boleh Hari Ramadhan Masuk 6 Boleh Hari Sudah Ini Masuk 17 Ramadhan Pertanyaannya Lah Barang Banyak Baca Quran Salam Tanya Lalu Ibu Ibu Lah Barang Baca Quran Bu Tanya Dari Kita Awak Tanya Masing-masing Karena Ini Kesempatan Terbaik Awak Baca Quran Ramadhan Bulannya Quran Bulannya Kirat Quran Kalau La Safarul Bulanku Nggak Juh Taman Waksajus Mengaji Quran Ya Batu-batu Lah Rugi Gandang Wai Buda Bapak Berarti Kita Kurang Memanfaatkan Bulan Yang Punuh Berkah Pahalanya Berlipat Gandako Baca Quran Al-Quran Ini Mendapatkan Pahalanya Besar Satu Adis Matakan Bahwa Amin Tiga Barang 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 Berarti Satu Huruf Sepuluh Tadi Barang Berarti Tiga Huruf Tiga Puluh Kebaikan Kepahalanya Kalau Baca Satu Juh Sehari Luar Biasa Masya Allah Satu Juh Itu Sepulah Lembar Kalau Betul-betul Sungguh Sungguh Khusus Membacanya Dalam Satu Juh Itu Bisa Lebih Kurang Sajam 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 Hari Dupan Jum Wah Ambil Satu Jum Sajam Kalau Payas Sajam Sediakan Ibu Dapak Lima Kali Dua Lembar Sesudah Sholat Sudah Sudah Zuhur Ulang Sudah Asar Dua Lembar Maghrib Isha Lima Dua 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 Sepuluh Sampai Satu Juh Tapi Kalau Ibu Bapak Mencoba Mengamalkan Yang Sepuluh Lembar Satu Juh Itu Insya Allah Bisa Baca Dalam Satu Jam Saja Tapi Bata Tanang Juga Membaca Quran Tua Anda Boleh Baca Capa Capa Karena Warat Tiri Quran Tartila Baca Quran Tua Dengan Bata Tanang Tanang Baik Bisa 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 Hayati Bisa Betul Betul Khusyuk Apalagi Baca Quran Beruduk Tua 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 Dari Hadas Berhadas Beruduk Tua 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 Baca Allah Al-Bas Bismillah Memulai Madok Qiblar Baca Quran Tua Bata Nang Tertil Baca InsyaAllah ibu nampak Kalau ibu biasakan itu Yakinlah dia akan mempengaruhi jiwa Dengan kedekatan Dengan Allah Inilah yang perlu kita Tingkatkan ibu Jadi nuzul Quran yang kita pelajari ini Bagaimana kita berintik asli lebih baik Dengan Quran Terutama kita baca Quran Pahalunya gadang Hikmahnya besar Orang yang sering baca Quran Nanti akan diberikan Syafaat di akhirat kelan Ketika tidak ada lagi Pertolongan dari yang lain Al-Quran inilah yang nanti akan Menjadi syafaat Pertolongan kita di akhirat kelan Al-Quran yang Nanti bisa membebaskan kita dari Azad api neraka Jadi banyak hikmah yang Dapat kita ambil Dari pengamalan Al-Quran Maka dari itu Mari ibu dan bapak Kita jadikan momen nuzul Quran ini Sebagai bentuk Bagaimana kita tingkatkan Interaksi kita Yang pertama kita baca Quran dengan banyak Sering Lalu kita tingkatkan lagi Bagaimana kita juga Memperdalam makna Yang terkandung dari Al-Quran itu Buat baca lah ibu dan bapak Terjemahannya Kita baca pula nanti Pemahaman tafsirnya Karena kalau makin paham Insya Allah Kita akan bisa beramal Betul-betul Sesuai dengan Ilmunya Kemudian juga ibu dan bapak Sekarang sedang disemarakkan Bagaimana kita itu Memperbanyak Hafalan Al-Quran Ya pak ibu Hafalan Al-Quran itu Jangan kecil yang berhenti Di masa tua Kini anak-anak kecil Bagaimana kita bangga pak Baru 6 tahun 7 tahun Lah hafalnya Quran 30 juz Kita berhenti Kadang tapi anak-anak kecil Bisa dia Inilah Gambaran betapa Kalau kita sungguh-sungguh Mau kita ibu dan bapak Apalagi anak-anak kita Yang hafal Quran Inilah nanti Yang akan Di antara satu ikmahnya Para penghafal Quran nanti Yang akan memberikan Mahkota Ke ayah ibunya nanti Di Sarugo Lai ya pak ibu Ini mahkota Sarugo Lai ibu Bahwa kurang semangat Lata lalu Sebagainya Lai nih Di bagian anak-anak Mahkota di Sarugo Pak ibu Lai Kalau Lai Mari Mari Menjadikan Anak keturunan Awak Termasuk kita Ibu dan bapak Betul-betul bisa nanti Menjadi Ahlul Quran Sampai nanti Di akhir hayat kita Yang kita tidak tahu Batas kematian itu Mudah-mudahan nanti Pada akhir hayat kita Kita bisa menjadi Ahlul Quran Dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Ramal alami Demikian Demikian makini Ibu dan bapak Yang dapat kita Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Mari Ibu dan bapak Terus Kita laksanakan Ibadah-ibadah Puasa Ramadan ini Siang kita berpuasa Malam kita juga Mendirikan Kiamu Ramadan Tarwi Witir Dan memperbanyak Bacaan-bacaan Al-Quran Mudah-mudahan Allah Ridho dengan kita Dan nanti Di akhir Ramadan Kita betul-betul Diampuni dosa-dosa kita Dan kita Dijadikan Sebagai Hambanya Yang bertakwa Kepadanya Amin Ya Ramal alami Terima kasih Banyak maaf Kalau ada yang pernah berkenan Kami akhiri Subhanahu wa bihamdika Asyadu'an la ila ila anta Astagfirullah wa atubu'ilaih Billahi tazib wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Abonu'an la ila 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 liraih Nenek selamat menikmati 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 selamat menikmati